kok dibaikin malah ngerunjak ya jadi jangan banyak bacot sini om pegang diam ya diam jangan berisik ini udah malem sekarang lanjut tidur sana jangan berisik kalau enggak besok kita nggak jadi cari mama kamu ya ya udah deh api baikin ya ya cari mama kamu makanya sekarang kamu lanjut tidur aku akan mendapat uang banyak dari kalung ini eh tapi sepertinya aku kenal ya dengan kalung ini eh anak-anak ayo bangun sekarang udah pagi ayo waktunya cari uang eh iya om ya bangun kakak bangun ha iya siap om ha iya udah pagi waktunya kita cari mama ya om iya iya kita cari mama kamu tapi sebelum itu kamu ikut dulu ya sama mereka pergi ah ikut kemana Om pitley ini kita mau kemana aku mau nyanyi mama udah kami ikut aku aja ntar ikutin aku ya udah deh jangan banyak tanya jangan bawel tuh lagi pada macet tuh sekarang di ayo ayo lari semburan aku hijau ha itu sih ayo lagi aduh ntar mama lihat lagi aku harus alihin mama nih biar dia nggak lihat ayo aduh sakit perut aku nih kamu kenapa kak aduh ada apa lagi nih mama lagi pusing banget mikirin ayo kak ayo ayo sekarang kita nyanyi ampun bang jago itu mama mama kak ya ampun si ayo sadar lagi dia mau kesini ayo sakit banget ah sakit banget mah aduh nih lampu hijau lama banget sih buruan kere kamu sakit banget kak aduh yudah yudah pak kita nggak jadi ke pesantren ya kita ke rumah sakit dulu mama mama aduh si ayo makin dekat lagi ayo dong buruan lampu hijau buruan akhirnya lampu hijau maka aku nggak jadi ke rumah sakit ya aku udah nggak sakit lagi kok ayo kamu kenapa aku tiba-tiba aja lari aku dari tadi nyejir-nyejir kamu tahu ya ampun ayo sabar ya mungkin mama kamu nggak lihat kamu jadi dia nggak tahu deh aku nggak cari mama aku aku nggak mau kerja hei kalian bukannya pada kerja kau malah nyantai disini bangang mom ayo lagi sedih aku nggak jadi mama aku aku nggak mau kerja aku nggak jadi mama aku nggak mau kerja andai saja aku bisa bersekolah seperti mereka hei kamu siapa kok kamu lihat-lihat ke dalam kelas aku terus kamu nggak pakai seragam lagi eh jangan lari eh ketangkep kan aduh lepas dong gua bukan orang jahat kok iya aku bukan nyangka kamu orang jahat kali aku cuma mau tahu kamu ngapain lihat-lihat ke dalam kelas aku gua gua cuma mau ikut belajar kok kalau begitu ceritanya kamu minta orang tua kamu aja daftarin ke sekolah ini gua mau sih sekolah disini masalahnya gua nggak punya orang tua dan gua cuma anak jalanan ya ampun kasian banget pantes buku tulisnya aja rusak bajunya lusuh yaudah kalau gitu kita kenalan dulu yuk nama aku Sinta gue gue Edo salam kenal ya Edo kan kamu mau sekolah gimana nanti kalau aku pilih sekolah aku sama temen-temen aku ajarin kamu buat belajar mau nggak hmm kalian emang nggak jijik sama gua yaudah